4 pengedar narkoba ceringan Mojokerto, Jombang dan Surabaya diringkus tim reserse Polsek Gedek Mojokerto. Seorang diantaranya digerbek saat sedang mengonsumsi narkoba di kamarnya. Abdul Rokim tertangkap basah sedang mengonsumsi sabu. Saat ditangkap, tim reserse Polsek Gedek Mojokerto di kamar kosnya di Deso Sidoharjo, Kecamatan Gedek. Polisi juga menyita sabu sisa pakai dan alatisapnya. Selain Abdul Rokim, polisi juga menangkap 3 orang lainnya, Ahmad Fausi, Dera Faris, dan Sandino Fianto yang merupakan anggota jaringan pengedar narkoba wilayah Surabaya, Mojokerto, dan Jombang. Ketiganya ditangkap di tempat yang berbeda dengan hasil sisaan sabu 0,6 gram. Mengungkap kasus narkoba dari 3 tempat, kita mengomankan tersangkanya 4. Yang pertama kita amankan di kos-kosan daerah Sidoharjo, yang kedua di TBI, yang ketiga di Jombang. Ini merupakan jaringan Surabaya, Mojokerto, dan Jombang. Meski sudah menangkap 4 anggota jaringan pengedar narkoba, polisi masih memburu sejumlah orang yang diduga menjadi bagian dari peredaran narkoba di wilayah Jawa Timur. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Selahudin, Ainus melaporkan. Pengunjung lapas kelas 2 Banjai tertangkap saat berusaha menyelundupkan narkoba yang disembunyikan di dalam sayur tahu. Bunda pemeriksaan lebih lanjut, pelaku dilimpahkan ke BNN Kota Bandung. Dari hasil penggeledahan terhadap pengunjung petugas pintu utama lapas kelas 2 Banjai, petugas menemukan 2 gram sabu dan 59 butir obat-obatan terlarang. Untuk mengelabui petugas, barang terlarang ini disembunyikan dalam tahu. Pengunjung berinisial RP ini ingin menitipkan makanan untuk seorang warga binaan berinisial I. Warga binaan berinisial I adalah narapidana kasus penyalahgunaan narkotika. Jadi kita sudah terapkan betul standar operasional prosedur, setiap barang harus diperiksa dengan teliti betul. Baik itu baso, ataupun tahu, ataupun nasi, ataupun roti, semuanya harus dibelah dan diacak-acak dan disaksikan oleh pengirimnya. Pelaku mengaku baru sekali mengirimkan makanan untuk warga binaan berinisial I dan tidak mengetahui keberadaan narkoba di dalamnya. Sudah berapa lama ngirim di sini? Baru pertama, belum di sini, di sini. Tidak tahu, baca juga. Disuruh sama siapa? Tadi diantar sama cewek ada. Kamu tahu di dalam sayur itu ada apa? Tidak tahu. Perintahannya gimana? Disuruhnya gimana? Disuruh, kapan mau besok ada, besok, sebetulnya Sabtu. Ini kita sekalian, ayo menitip. Saha, ini kita dikasih way anak, terus baca-baca janjian sama anaknya, yang itu perempuan. Janjian di mana sama kamu? Di Ciputra, anaknya ikut ke sini, tapi anehnya itu tidak mau masuk ke dalam. Untuk mengantisipasi peristiwa serupa terulang, petugas akan menggeledah siapapun yang masuk ke dalam lapas. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan AI News melaporkan. Jenasah Chai Chang Pan diotopsi di rumah Sekitpol Rikramatjati, Jakarta Timur. Buronan narkoba tersebut ditemukan tewas diduga bunuh diri di gudang pembakaran ban di Jasinga, Bogor, Jawa Barat. Jenasah buron terpilihanan narkoba Chai Chang Pan diotopsi di rumah Sekitpol Rikramatjati. Sebelumnya Chai Chang Pan yang kabur dari lapas Tangerang pada 14 September lalu ditemukan tewas gantung diri di gudang pembakaran ban di Jasinga, Bogor, Jawa Barat. Jenasahnya ditemukan pukul 10.30 waktu Indonesia Barat pada Sabtu pagi. Terpilihanan narkoba Chai Chang Pan kabur dari lapas kelas 1A Tangerang, Banten dengan menggali lubang. Chai Chang Pan kemudian melarikan diri ke hutan Tenjo di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terpidana mati Chai Chang Pan kabur dari lapas kelas 1A Tangerang, Banten pada 14 September lalu pukul 2 dini hari. Ia tertangkap kamera pengawas keluar dari lubang yang digalinya seorang diri. Ia menggali lubang dari sel hingga saluran air permukiman warga sepanjang 30 meter. Ia pun diduga bersembunyi di hutan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Namun bukan kali pertama terpidana mati kasus narkoba ini kabur. Chai Chang Pan yang merupakan warga negara Cina tertangkap membawa 110 kilogram sabu di Banten pada 2016. Saat ditahan, ia kabur dari rutan Mabes Polri pada 2017, namun tertangkap 3 hari berselang di Bogor, Jawa Barat. Pertengahan 2017, ia difonis mati oleh pengadilan negeri Tangerang. Menunggu waktu eksekusinya, ia kembali kabur pada September 2020 dari lapas Tangerang. Dan ditemukan tewas satu bulan kemudian di gudang pembakaran ban di Bogor, Jawa Barat. Sementara dari penyedidikan, ternyata kaburnya Cai Campang dari lapas Tangerang dibantu dua petugas lapas dengan hanya dibayar 100 ribu rupiah. Keduanya menyediakan pompa air yang dipakai untuk menggali lubang dari kamar sel Cang Cempan. Kedua petugas yang merupakan wakil komando regu dan seorang pegawai negeri sipil bagian kesehatan kini jadi tersanggah. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pembunuh dan pemerkosa di Aceh Timur Aceh tewas saat mendekam di tahanan Polres Kota Langsa Minggu Dinihari. Jenazah pelaku dimakamkan di Desa Alwe Gading, Kecamatan Birembayan, Aceh Timur Aceh. Jenazah pelaku pembunuhan dan pemerkosaan yang tewas saat mendekam di sel Polres Kota Langsa telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Jenazah dimakamkan di Desa Alwe Gading, Kecamatan Birembayan, Aceh Timur Aceh. Pelaku pembunuhan dan pemerkosaan berinisial S tewas diduga karena gangguan penampasan. Menurut polisi, pelaku sempat dilarikan ke rumah sakit karena mengeluh sesak nafas pada Sabtu malam. Setelah dirawat, pelaku diperbolehkan kembali ke tahanan Polres Langsa. Namun pelaku mengeluhkan sesak nafas pada Minggu Dinihari. Namun saat hendak dibawa ke rumah sakit, pelaku sudah meninggal. Dari Langsa Kota dan Aceh Timur Muhammad Maulidin, Ainews melaporkan. Ya, mirsa sebelumnya tersangka pembunuhan anak dan pemerkosa ibu di Ciduk Polisi. Dibantu TNI dan warga saat bersembunyi tidak jauh dari lokasi kejadian. Penangkapan berlangsung dramatis karena pelaku berupaya melawan menggunakan senjata tajam. Inilah detik-detik saat S pemerkosa seorang ibu rumah tangga yang juga membunuh bocah laki-laki ditangkap aparat dibantu warga di lapangan sepak bola gampong Alugading, Aceh Timur. Penangkapan berlangsung dramatis lantaran pelaku berupaya melawan menggunakan senjata tajam. Untuk menghindari amukan warga yang kesal dengan perbuatannya, polisi mengawal ketat pelaku saat dievakuasi ke mobil dan dibawa ke Polsek Birembayan, Langsa, Aceh Timur. Dari penangkapan ini polisi mengita barang bukti senjata tajam milik tersangka serta pakaian milik korban dan anaknya. Polisi juga menyebut pelaku tidak mengalami gangguan jiwa. Saat ini korban masih dirawat di rumah sakit dalam rangka pemulihan baik fisik maupun psikisnya dan mengenai kondisi kejiwaan daripada pelaku tidak ada gangguan jiwa maupun gangguan mental sehingga semuanya hasil dari pemeriksaan juga dia normal. Pembunuhan dan pemerkosaan ini terjadi pada Sabtu Dinihari 10 Oktober lalu. Pelaku yang menyelinap ke rumah korban berupaya memperkosa namun mendapat perlawanan hingga akhirnya dianiaya pelaku. Mendengar keributan, anak korban kemudian berusaha menolong ibunya namun turut dianiaya menggunakan senjata tajam hingga meninggal dunia. Usai memperkosa ibu korban, pelaku kemudian membawa jasad korban dan membuangnya di sungai. Lokasi kejadian berada di perkebunan sawit yang jauh dari permukiman warga. Ibu korban bahkan harus berjalan satu kilometer saat meminta pertolongan. Polisi menyelidiki dugaan kelalaian terkait tewasnya seorang lansia akibat terperosok dan terjepit badan kapal. Dua operator jembatan pelintasan gangway pintu masuk dermaga tiga pelabuhan Merak Cilegon, Banten diperiksa intensif. Polres Cilegon, Banten tengah menginvestigasi kasus tewasnya seorang nenek akibat terperosok di dermaga tiga pelabuhan Cilegon, Banten. Dua operator jembatan kini diperiksa secara intensif. Ada dua orang yang sudah kita periksa. Yang pertama sebagai danru, yang kedua yaitu operator. Untuk kedua orang tersebut sudah kita panggil dan sudah diperiksa kapal sandar, kemudian penumpang mau naik ke kapal. Jadi yang harusnya ada pengawalan dari kapal ataupun orang yang menjaga di pintu masuk. Namun pada saat kejadian tidak ada, sehingga korban berperosok ke bawah. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara polisi, petugas Remdor tidak mendampingi penumpang yang sudah lanjut usia. Saat masuk ke dalam kapal, korban tidak mengetahui jika jembatan sudah tidak merapat ke kapal hingga dirinya terjatuh, terjepit dan meninggal. Kondisi ini juga disebabkan gelombang tinggi yang terjadi di saat kapal bersandar. Petugas masih akan mendalami kasus ini, apakah Anda unsur kelalaian yang mengakibatkan korban meninggal dunia? Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, AY News, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Petugas BPB di Palopo yang tiba di lokasi, membantu untuk mengevakuasi warga ke lokasi yang lebih aman. Untuk sementara saat ini kita evakuasi bareng-bareng korban, terus kita juga mengkoordinasi dengan RT, apakah ada warga yang mau mengungsi atau bagaimana. Wilayah terdampak banjir berada di tiga kelurahan, yakni Calang, Pintu Jangan, dan Kelurahan Salubatang. Warga khawatir jika hujan kembali turun, sungai Salubatang akan kembali meluap. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, AY News, melaporkan.